selamat berjumpa kembali sobat seni trik kali ini saya ingin berbagi tips dan trik menggunakan mesin portable untuk memulai kendaraan atau mengubah bukan mengubah memanfaatkan mesin bor portable untuk dijadikan sebagai mesin polis alat yang digunakan adalah satu tentunya bor yang kedua baut ini bautnya ini baut ini nah kalau kita beli di toko mur baut ukurannya 13 jadi kepala baut ini kepalanya yang seperti ini dulu seperti yang disini kepalanya ini 13 bisa dibuka dengan kunci 13 kunci pas atau kunci ring 13 atau kunci sok 13 yang selanjutnya adalah mur ini juga mur 13 tentunya fungsi mur ini adalah untuk spacer atau untuk jarak antara kepala bur dan pet polisnya bahan yang selanjutnya adalah sending pet pet atau pet polis ukurannya M10 kalau kita beli di toko online sending pet M10 yang selanjutnya adalah busa busa polis ini beli yang sesuai dengan ukuran petnya tapi kita lebihkan tapi harus lebih besar busa ini harus lebih besar daripada petnya karena kalau nanti pas seperti ini ini bisa-bisa membuat bodi kendaraan yang akan dipoles malah rusak jadi kita buat beli yang lebih besar seperti ini kita bisa memilih pet yang ukuran 3 inch kemudian kita beli busa yang ukurannya 4 inch atau pet ini ukurannya 4 inch busanya 5 inch jadi kalau kita pasang seperti ini masih ada jarak untuk menutup pinggiran petnya Oke kita langsung rangkai saja ini bautnya tadi kita masukkan ke bor jangan terlalu panjang karena kalau terlalu panjang handling dari bor ini akan susah seperti ini nah oke mesin poles portable sudah siap digunakan kita bisa menggunakan membawa mesin ini kemana saja kita bisa mules dimana saja tanpa memerlukan listrik untuk saya menyoba mules kendaraan satu mobil kecil saya membutuhkan tiga baterai jadi satu baterai habis ganti baterai ganti baterai satu lagi tambah satu lagi sekitar tiga baterai demikian tips dan trik dari seni trik semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya